Terima kasih. 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 Dan saya untuk masuk lebih ke jasa yang lebih jauh, saya buka selain selangung layaran kan ada Mancing di PSD dan ada Gusto juga di Kuningan. sepertinya kok sektor biasa ini sesuatu hal yang baru buat saya sangat menantang potensinya sangat besar sekali di DKI dari sisi potensi bagaimana Anda melihat Pak Krishna terutama untuk daerah Jakarta ini kalau kita perhatikan, minim sekali tempat objek wisata kalau akhir bukan, atau mungkin long weekend, ya wisata kuliner merupakan salah satu pilihannya betul, karena kan di Jakarta ini memang objek wisata sangat minim sekali dan lagi-lagi kita biasanya family, long weekend, weekend ke mal kita mau kemana, kita gak ada biasanya memang keluarga di Jakarta itu atau di Indonesia itu, perginya makan rame-rame, jadi kita mencoba untuk menghadirkan suatu restoran dengan target market keluarga, dengan nuansa yang sedikit unik, jadi tidak di dalam mal makanannya juga nusantara seperti itu Mas, dan apa namanya saung layaran itu berada di lokasi objek wisata juga kan, cuma di Ancol baik, nah terkini juga dengan konsep yang diusung oleh saung layaran ini kita lihat tadi dari informasi sudah kita sampaikan di awal pada malam hari ini pemirsa, ini suasana yang disuguhkan ini benar-benar suasana tradisional begitu, Pak Krishna kemudian juga kalau kita lihat tadi dari siki ornamennya kemudian juga perabotannya juga dikemas semikian rupa artinya ini tidak hanya memberikan rasa atau kepada produk makanan jual, tapi juga kepada konsep suasana begitu Pak Krishna betul, jadi kamu tuh pengen ingin keluarga yang datang atau customer kami yang datang ke sana itu benar-benar selain mereka menikmati makanan yang kami sajikan mereka juga bisa release apa namanya kejenuhannya stress travelnya seperti itu, banyak yang makan di saung selalu mereka makan tidur-tiduran mainan handphone seperti itu, jadi kan relaxing lah seperti itu kalau di dalam gedung restoran seperti biasa kan jarang yang bisa seperti kayak gitu dan sudah katakan konsepnya lebih ke arah family begitu ya apakah ada juga untuk area permainan anak sih? ada, jadi di dalam saung lahiran itu kita sediakan tentunya itu saung-saung kan berarti di atas kolam nah itu ada ribuan ikan di dalam kita tanam di situ nah itu anak-anak bisa fish feeding kita ada juga kolam pemancingan juga ada playground ya untuk anak-anak mewarnai main lego baik, cukup beragam ya artinya ini yang lebih mengedepankan selain dari makanan yang disediakan juga lebih kepada rasa nyaman dari para pengunjung atau dari para konsumen dari saung layaran nah ketika sebelum terjun kepada kuliner ini salah satunya yang sudah anda dirikan adalah saung layaran makanan tradisional kan juga cukup banyak ini konsepnya juga cukup banyak Indonesia terkenal dengan keberagama masakan tradisionalnya kenapa memilih konsep ke arah saung ini Pak Chris ya itu tadi mas kita pengen mengadikan sesuatu suasana pedesaan yang bisa membuat orang itu relief gitu jadi kita ya memang challenging sih harus cari tanah yang besar oke itu kan investasinya juga tidak kecil gitu kan mas ya kan kita harus bangun kolam itu kan kolam bangun bukan kolam yang existing gitu loh sehingga akhirnya disambut baik sama konsumen mereka menunggu bisa makan di saung dan bahkan willing untuk menunggu 2-3 jam gitu untuk bersama keluarganya duduk-duduk ngobrol ngasih makan ikan jadi aktivitenya banyak bukan hanya makan oke artinya cukup banyak ya dari sisi suasana tidak hanya segi makannya yang bisa dinikmati oleh para keluarga ataupun konsumen dari saung layaran sebagai menarik Pak Chris nah nanti kita akan lanjutkan kita akan cinta kembali terlebih dahulu dan kalau bersama-sama bersama kami ASON spesial dialog di akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut ini 9-16 Session 2 only on IDX channel Terima kasih telah menonton 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 akan kembali tadi kita sudah membahas di segmen pertama terkait juga dengan review singkat ini bagaimana keterlibatan anda masuk ke dalam dari industri kuliner industri makanan dan minuman nah sebenarnya untuk saung layar ini berdiri kapan ya pak sudah cukup lama atau seperti apa ini relatif restoran masih baru kita baru buka Juli tahun lalu 2016 ya berarti mau satu tahun insyaallah tahun sudah punya memiliki beberapa capang begitu ini cabang ini yang pertama kita buka kami sedang melihat lokasi lain di daerah sentuh untuk menjadi cabang kami kedua dan yang berpikiran untuk selanjutnya kita untuk franchise ke siapa yang mengingat baik tetap mengusung dengan tema yang sama untuk konsep harus sama konsep harus sama saung-saung di atas air itu suatu keharusan oke baik satu tahun berdiri dan bagaimana respon dari para konsumen sampai jauh ini dan sehingga anda pun berani untuk rencana membuka cabang di beberapa tempat jadi sejak Juli tahun lalu kita buka kita kan menggunakan sosial media baik itu Facebook Google dan aplikasi lain yang menyangkut kuliner gitu ya itu memang grafiknya meningkat ya dari apa namanya dari yang kunjungan maupun yang cari direction segala macam kan kita bisa lihat analisanya betul seperti itu jadi ya doing well dan kita berharap tahun tahun depannya juga makin besar lagi nah dari sisi konsumen Pak Krishna kalau di biasanya di tempat-tempat umum untuk tempat makanan baik itu di mal maupun tidak lebih banyak kecenderungan lebih rame di liburan akhir pekan apalagi di liburan pekan yang cukup panjang ini apakah siklus yang sama juga berlaku untuk bersama airan memang kadang-kadang kita juga kondok weekend itu sangat kewalahan karena ya kalau saung kita kan kira-kira ada 17 saung nah kebanyakan family yang datang atau konsumen kita maunya di saung jadi mereka ya itu kadang-kadang kendalanya adalah waktu nunggunya buat mereka sementara dari sisi makanan yang disediakan mungkin Pak Krishna juga bisa menceritakan mungkin makanan apa yang paling digemari kemudian juga waiting listnya sampai 2-3 jam yang seperti yang anda katakan tadi jadi memang lucunya karena saung penuh gitu kan tapi kan tamu terus datang gitu sampai ada waiting list kita kan ada juga di dalam gedung itu kita sebut namanya VIP A, VIP B walau itu kosong dan mereka bisa langsung makan mereka lebih baik menunggu oke kadang-kadang saya lihat gitu ya untuk apa namanya untuk makan siang aja mereka datang jam 2-2 mereka baru bisa ke saung itu jam jam 4 jam 4 itu untuk makan siang cuman ya mungkin karena mereka punya mereka pengen pengalaman terendiri ya untuk keluarganya jadi yaudah mereka willing untuk nunggu ada rencana tidak Pak Krishna untuk menambah jumlah saung sampai sejauh ini dengan kondisi seperti itu gak mungkin mas pengen sih nambah jumlah saung cuman tidak mungkin karena kan itu kita berdiri di atas tanah yang kita sewa dari ancol dengan ruasan kurang lebih hampir 4.000 meter jadi dan semua area kita sudah pakai termasuk parkiran jadi untuk menambah saung lagi sudah tidak mungkin yang mungkin adalah menambah satu restoran lagi semuanya oke nah di sisi menu ini Pak Krishna yang paling diminati oleh para konsumen siapa ini? yang paling diminati nomor satu di list kami itu udang bakar madu udang bakar madu kami itu memang juara bisa dibilang ya dan itu sudah kalau kita lihat dari komen kalau kita lihat dari aplikasi yang kuliner itu memang membicarakan semua tentang udang bakar madunya kita review nya juga bagus terhadap udang bakar madu terus gurame sambal cobeknya juga itu nomor dua nomor tiga nya kita ada cumi goreng telur asil baik kalau kita lebih terkait juga dengan industri kuliner ini atau wisata kuliner dari sisi persaingan ini juga sangat banyak sekali tidak hanya dari tradisional tapi juga banyaknya permunculan tempat makan yang berkonsep modern kemudian juga ada western dan begitu Pak Krishna bagaimana untuk saung layaran menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? kami tidak khawatir ya dengan restoran-restoran yang baru yang western apabila macam karena itu memang market itu menurut saya sudah satu recet banget lah gitu restoran konsep modern itu sudah terlalu banyak sekali di Jakarta ya khususnya ya dan memang konsep kasaung layaran ini bisa dibilang unik dan peminatnya sangat-sangat banyak seperti yang saya bilang kalau mereka mau makan western dimanapun mereka bisa cuman kalau untuk makan sesuatu yang selain makanannya yang enak dan suasana juga dapat tidak banyak gitu seperti itu jadi kami yakin kita bisa survive dari kompetisi yang sangat banyak sekarang ya baik tidak hanya untuk mengandalkan dari makanan yang disajikan tapi juga konsep suasana kemudian juga konsep fasilitas yang harus diperhatikan kadang-kadang kan orang juga as a family kan kita mikir gitu kan makan-makan dimana nih terus anak kita nanti ngapain gitu kan ya kan sebagai peminatnya kan kadang-kadang diskusi seperti itu agak baik kalau krisnya sebagai menarik kita akan jeda kembali terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan nanti kita akan membahas ini bagaimana kedepannya untuk dari saun layaran menghadapi momen ramadhan dan lembaran juga seperti apa kemudian juga dari sisi regulasi pemerintah juga seperti apa Anda melihat berkaitan juga dengan kepada industri kulineri kita akan bahas usaha jeda dan kalau bersama-sama bersama kami saya segera kembali usaha komersial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demi untuk mempertahankan juga dari sisi konsumen begitu ya. Nah kalau kita berbincang juga dengan industri makanan minuman, terutama untuk kuliner ada saun layaran Pak Krisna, siklus tahunan ada momen Ramadan dan lembaran, apakah ini juga akan dimofatkan juga untuk saun layaran? Betul. Ini sebenarnya momen lebaran pertama buat kami. Tahun lalu kita buka di bulan Ramadan, cuma satu minggu menjelang lebaran. Nah ini tahun pertama kita, dari awal Ramadan, sampai lebaran, nah ini tahun pertama kita nih. Nah siasatinya kita ya tentunya dengan promosi ya. Promosi dan itu kita, dari awal ini sekarang, untuk dua minggu kebelakang sudah ada beberapa grup yang disoprasi. Jadi siklus Ramadan itu memang dampaknya bagus sekali untuk usaha kuliner, Mas. Mungkin juga menyediakan program-program atau paket-paket tertentu mungkin? Ya biasanya kami ada paket Ramadan khusus nanti, memang kita belum tentukan yang mana gitu Mas, tetapi tajil seperti itu standar kita ada. Baik. Nah kalau kita berbincang, terkait juga dengan prospek bisnis restoran di Jakarta ini. Pak Krishna, mungkin banyak di luar sana yang ingin menekuni dengan bidang yang sama, meskipun dari sisi jenis makanan ataupun sasaran dari konsumen mungkin juga berbeda. Anda mungkin bisa share kepada para penonton di rumah, pemirsa di rumah begitu. Apa sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika seseorang tersebut ingin terjun ke bisnis kuliner? Ya, jadi sebenarnya gini, market di DKI ini itu sangat-sangat besar. Pertemuan kelas menengah ke atas kita itu terbesar di dunia. Jadi marketnya ada. Cuman kadang-kadang perusahaan yang pengen masuk ke kuliner itu terjebak dengan tren. Oh lagi tren ini, lagi tren itu. Mereka tidak punya sesuatu yang unik, identitas yang kuat. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pengen coba kuasa kuliner, cari identitasnya yang kuat, keunikannya seperti apa, coba sesuatu yang berbeda, dan jangan takut untuk berpromosi di sosial media. Kami benar-benar memaintain sosial media kami dengan benar, menentukan segmen yang tepat, karena ya memang sosial media sekarang media yang sangat, ini ya sangat, satu orang satu hari itu rata-rata 40 orang kan buka handphone. Nah 12 sampai 13 kalinya buka sosmed. Jadi memang jangan takut-takut kita spend uang di sosmed. Ya, selain juga mungkin kuncinya juga melayani kalau ada komplain dari konsumen, mungkin dengan baik. Ya, kalau ada keluhan dari konsumen, kita harus langsung respon. Itu kan di sosial media itu kita tidak bisa menahan orang komentar, review baik atau buruk. Ya, betul Pak. Kalau ada buruk langsung respon. Dan memang, jangan takut-takut untuk respon juga. Oke. Karena orang kasih komentar buruk, review buruk, kita respon, itu mereka senang. Dan bahkan mereka mengucapkan terima kasih atas responsnya gitu. Kadang-kadang kan banyak yang, waduh review buruk udah diminai dulu. Jangan. Respons langsung respon cepat gitu. Dan pakai juga dalam mempromosikan restoran itu, strategi yang namanya chat-chat tadi, Mas. Jadi communicating, educating, congratulating, evaluating, baru promosi. Promosi malah paling belakang. Oke, terakhir ini Pak Krisna terkait juga dengan peran pemerintah seperti apa Anda melihat terhadap sektor ini? Peran pemerintah, saya bilang masih baik. Belum sangat bagus. Ada beberapa perizinan yang bertele-tele dan menurut saya masih belum perlu lah. Seperti itu, Mas. Mudah-mudahan dengan gubernur baru ini, ada beberapa perizinan yang bisa dipangkas, yang tidak perlu, ya tidak usahlah seperti itu, Mas. Dan, Jakarta kemarin aman kan, pembeliannya ya kita harapkan, pertumbuhan ekonomi juga makin meningkat kan, jadi orang confidence, pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, sehingga kuliner bisa makin jaya. Baik. Terima kasih Pak Krisna atas penjelasannya, TISON di malam hari ini, yang semoga Anda jelaskan juga bisa memberikan gambaran juga bagi para pemirsa di rumah, bagi mereka yang ingin perjun ke bisnis kuliner. Terima kasih Pak Krisna, dan bersama demikian perbicaraan kami, bersama dengan Bapak Krisna Raditya, merupakan Direktur Utama PT Buka Maju Makmur, atau Saum Layaran. Akhirnya, seri pisan okol dan seluruh keberapa kerja bertugas, mengucapkan terima kasih selama berhenti bertugas, dan sukses bertugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Neraja perdagangan catat surplus dengan total 3,93 miliar dolar Amerika sepanjang Januari hingga Maret. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor non-migas masih menjadi tulang punggung. Lalu bagaimana? Kira-kira kinerja ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya Nesya, Suharni. Sampai jumpa!